Intro Halo ketemu lagi di channel Learning Progress bersama saya Delta Rahwanda Kali ini kita akan membahas bagaimana cara memanfaatkan satu buah kertas atau selembar kertas menjadi media ajar Jadi lebih tepatnya saya akan membagikan 5 games atau 5 permainan yang dapat kita aplikasikan di kelas kita hanya menggunakan kertas Kita ikuti Intro Kita mulai dengan games yang pertama, permainan ini cukup panjang penjelasannya dan tentu ini akan sangat menarik di kelas kita Dan akan membutuhkan waktu yang cukup panjang selama melaksanakan permainan ini Permainan ini kita sebut dengan folding the paper atau lipat kertasnya Yang pertama yang harus kita lakukan adalah silahkan bagikan satu buah kertas kepada siswa kita Seperti ini, kertas kosong seperti ini kepada siswa kita Kemudian perintahkan siswa untuk melipat kertas tersebut seperti ini Seperti melipat sebuah surat ya, surat resmi begini Cara melipatnya seperti ini Oke sudah Nah kemudian kalau sudah, kalau sudah, kemudian perintahkan siswa untuk menggambar kepala dan leher Pada kertas yang pertama Jadi ini, ini yang pertama Perintahkan siswa kita untuk menggambar kepala dan leher Misalnya ini saya sekedar menggambar saja Dan leher Oke, cukup seperti ini Perintahkan siswa untuk menggambar kepala dan leher Seperti ini Kepala dan leher ini sebagai contoh sederhana saja, saya tidak bisa menggambar Jadi kemudian setelah gambar ini selesai Kemudian serahkan kertas ini kepada siswa di samping kirinya Jadi semua siswa harus menyerahkan kertas mereka ke kawannya di sebelah kiri Begitu Nah kemudian di gambar kedua Di halaman kedua Ini ada batasan ya Di sini ada terlihat sedikit tanda Begitu tanda dari halaman yang pertama Yang kedua Perintahkan siswa yang berikutnya Yang memegang kertas dalam posisi seperti ini Menggambarkan bahu dan sampai pinggang Ini saya contohkan Bahu misalnya begini Maaf ya, saya kurang bisa menggambar Sampai pinggang Begitu Jadi menggambarnya tidak harus bagus Tidak harus benar-benar sempurna Begitu Jadi boleh juga seperti ini ya Jadi seperti ini Oke Nah kemudian Dibalik Setelah itu Setelah selesai Dibalik Perintahkan lagi siswa untuk memberikan kertas tersebut ke kawan di sebelah kirinya lagi Kawan di sebelah kirinya lagi Nah kemudian Kita lihat di sini ada tandanya Oke Kemudian perintahkan berikutnya Yang kita sampaikan ke siswa kita Sampaikan bahwa mereka harus menggambar pinggang beserta kaki Jadi seperti ini misalnya Oke kawan-kawan Oke begitu Pinggang beserta kaki Perintahkan ke semua siswa Setelah selesai Setelah selesai seperti ini Lalu kemudian berikan kertas tersebut kepada siswa di sebelah kirinya lagi Yang terakhir Setelah selesai Setelah selesai Lalu arahkan siswa untuk membuka gambar tadi Membuka gambar tadi Setelah dibuka Tentu gambarnya tidak beraturan Karena siswa pertama menggambar kepala Siswa kedua menggambar pinggang Siswa ketiga Siswa kedua menggambar badan Siswa ketiga menggambar pinggang Begitu ya Nah ini baru permulaan saja Ini baru permulaan dari games Nah kemudian apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah menjelaskan gambar tersebut Jadi tulislah nama mereka masing-masing disini Tulis nama mereka masing-masing disini Kemudian tugas mereka adalah Tugas siswa kita adalah menjelaskan ini Menjelaskan ini Sebagai contoh I have curly hair Saya punya rambut yang keriting I have fat body Saya punya badan yang gemuk misalnya Misalnya begitu ya Nah setelah itu Setelah selesai mereka menjelaskan gambar itu Ini belum selesai Masih kita lanjutkan Jadi setelah mereka menjelaskan ini satu persatu Atau lima siswa saja Tidak harus semuanya Lima siswa saja menjelaskan gambar itu Kemudian tugas siswa adalah menambahkan Menambahkan Aksesoris pada gambar ini Sebagai contoh misalnya Please draw a Please draw a necklace Jadi gambarkan sebuah Maaf Gambarkan sebuah kalung Jadi semua siswa harus menggambar sebuah kalung Pada gambar tersebut Jadi misalkan seperti ini Begitu Nanti siswa yang kedua Membuat kalimat lain Misalnya Please draw earrings Gambarkan earring Ya di telinga Jadi kita buat anting-anting disini Misalnya Begitu Kemudian Siswa ketiga akan membuat cerita Please draw a bell Gambarkan sebuah ikat pinggang Berarti disini kita gambarkan sebuah ikat pinggang Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi nanti hingga akhirnya Ini akan sangat lengkap Akan sangat lengkap Gambarnya sesuai dengan instruksi yang siswa sampaikan Karena fokusnya adalah Dispeaking pada saat sesi kedua ini Kalau sesi pertama tadi kan Menggambar kemudian mendeskripsikan ini Describing saja I have I have I have Sesi kedua adalah Menggambar Instruksi Draw This Draw This Draw This Nah yang ketiga adalah Kita arahkan siswa untuk Menjelaskan ini Menjelaskan ini dengan pola present continuous Sedang Misalnya She is wearing necklace She is wearing earring She is wearing belt Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi games ini Membutuhkan waktu yang lama Tapi sangat menyenangkan Karena terbagi menjadi 3 sesi 4 sesi bahkan Menggambar Menjelaskan sendiri Menambahi Dan kemudian menjelaskan dengan present continuous Games ini sekali lagi Membutuhkan waktu yang lama Tapi menyenangkan Dan tentunya sangat fun Jika dilakukan di dalam kelas kita Begitu Games yang kedua Cukup dengan menggunakan Satu lembar kertas Pertama yang harus kita lakukan adalah Berikan satu lembar kertas Kepada siswa kita Semuanya Jadi masing-masing siswa Mendapatkan satu lembar kertas Kemudian kertas tersebut Dibagi dua Kertas tersebut Dibagi dua Ya Bagi dua begini Ini ditulis disini Plus dan minus Plus dan minus Di bagian atas Ditulis plus dan minus Begitu Nah kemudian Kita akan menyampaikan Beberapa kalimat Jika kalimat itu Menurut mereka plus Maka mereka harus Meletakkannya plus Misalnya nomor satu Nomor dua Nomor tiga Misalnya Misalnya I shake My teacher's My teacher's hand I shake my teacher's hand Atau saya menjabat Tangan guru saya Plus atau minus Siswa boleh menambahkan Misalnya Itu adalah aktivitas plus Jadi boleh ditambahkan plus disini Kemudian Saya coba lagi I didn't pray subuh This morning Saya tidak sholat subuh Tadi pagi Itu adalah positif Atau negatif Itu tentu negatif Siswa harus Beri tanda minus disini Dan seterusnya Dan seterusnya Ini adalah plus minus Nah kemudian Setelah sesi plus minus selesai Kita juga bisa menambahkan disini Polite Sopan Dan impolite Nah polite dan impolite sama Kita tambahkan Satu Dua Tiga Begitu Lalu tambahkan Ya Tambahkan aktivitasnya Kemudian Siswa akan memberi respon Plus atau minus Plus atau minus Tergantung dari instruksi Nah Polite Impolite Kita juga bisa tulis disini Fair Dan Unfair Jadi kita tambahkan lagi Aktivitasnya di kertas tersebut Jadi Aktivitas ini sangat mudah Sangat fun Juga Hanya cukup dengan Satu lembar kertas Yang kita berikan kepada Siswa kita Kita lanjutkan games yang ketiga Games yang ketiga ini Hanya memerlukan Satu lembar kertas kecil saja Jadi Bagikan ke siswa Satu lembar kertas kecil Ya Kemudian Tugas mereka adalah Menuliskan satu tokoh Satu tokoh yang mereka kenal Tuliskan di lembar kertas tersebut Kemudian Setelah mereka menuliskan Nama tokoh tersebut Mereka harus mencari pasangan Mereka harus mencari partner Di dalam kelas Setelah menemukan partner Di dalam kelas Tugas berikutnya adalah Mereka harus meletakkan Kertas yang sudah diberi nama tadi Tokoh tadi Masukkan ke dalam kantong Partnernya atau kawannya Ya Tanpa diketahui oleh Kawannya atau partnernya Jadi Semacam rahasia begitu Letakkan di dalam kantong Begitu juga kawannya akan Meletakkan kertas dengan tulisan nama Tokoh di kantong kita Nah Di kantong siswa ya Nah kemudian Tugas siswa adalah saling menebak Siapakah yang Tertulis di kantong itu Bergantian Jadi siswa yang A Menebak Kantong yang ada di kantong dia Siapakah orang tersebut Di dalam kantong itu Jadi bergantian menebak Jadi semacam game Tebak-tebakan Tapi menggunakan Satu lembar kertas kecil saja Games yang keempat Juga cukup sederhana Kita bagikan satu lembar kertas Kepada siswa kita Pastikan semua siswa mendapatkan Satu lembar kertas tersebut Nah kemudian Tugas mereka adalah Menutup mata mereka Secara fair ya Secara serius Menutup mata mereka Kemudian kita memberikan Sebuah instruksi Dan siswa harus melakukan Instruksi tersebut Di kertas yang sudah kita berikan sebelumnya Nah Contoh instruksinya adalah Please draw a big circle Misal ya Sebagai contoh Jadi sambil mata tertutup Siswa memegang sebuah Pulpen atau pensil Dan melakukan instruksi Yang kita perintahkan Contohnya adalah Please draw a big circle Gambarkan sebuah lingkaran besar Lalu siswa akan menggambar lingkaran besar Dengan mata tertutup Kemudian kita tambahkan instruksinya Please draw a small triangle Misalnya Please draw a small triangle In the middle of the circle Gambarkan segitiga kecil Di dalam lingkaran Sambil Menutup mata ya Nah ini dilakukan Guru memberikan beberapa instruksi Berkali-kali Dan kemudian Siswa melakukan instruksi tersebut Sehingga akhirnya Instruksi selesai Dan siswa boleh membuka mata Dan melihat hasil Apa yang mereka lakukan Games ini sangat sederhana Tanpa persiapan Dan bisa kita lakukan Di dalam kelas kita Hanya menggunakan Satu lembar kertas Games yang terakhir Atau games yang kelima Juga cukup menggunakan Satu lembar kertas Kali ini kita bisa menggunakan Sebuah kertas bekas Kertas bekas saja Kita berikan kepada siswa Kemudian Masing-masing siswa Boleh menggambarkan Atau arahkan semua siswa Untuk menggambar Satu buah frase Games yang terakhir Atau games yang kelima Adalah games yang cukup Menggunakan satu lembar kertas Kali ini Kertasnya boleh kertas bekas saja Kemudian kita bagikan satu-satu Kepada siswa kita Lalu arahkan siswa Untuk membuat Atau menulis Satu buah kata Frase Ekspresi Boleh sedih Boleh senang Boleh happy Tertawa dan lain-lain Tapi satu kata saja Kata kerja ya Kata kerja bentuk pertama Nah kemudian Setelah itu Lipat-lipat kertasnya Lipat-lipat kertasnya Lalu Lemparkan kepada kawan yang lain Mereka saling melempar Kertas tersebut Setelah itu Siswa yang mendapatkan kertas tersebut Harus membuka Harus membuka kertas tersebut Dan mempraktekkan Mempraktekkan Kata kerja Atau frase yang ada Pada kertas tersebut Nah kemudian Setelah itu Lemparkan lagi ke siswa yang lain Dan dia akan mendapatkan kertas yang lainnya Begitu seterusnya Sehingga terjadi Tukar-menukar kertas Di dalam kertas tersebut Di dalam kelas tersebut Oke itu tadi Lima games Atau lima permainan Yang cukup Dengan menggunakan Satu lembar kertas Dan bisa kita aplikasikan Di dalam kelas kita Tentu Lima games permainan Berbasis kertas ini Akan sangat menyenangkan Dan seru ketika dilakukan Di kelas kita Semoga bermanfaat Dan terima kasih Sampai jumpa